Intro Yang terhormat Ketua PWI Provinsi Lampung Bapak Haji Rahadikusuma SIP Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak Miklum Bumai SHRH Yang terhormat Kabo Dalampung yang diwakili Dir Intel Polda Lampung Bapak Kombes Pol Nowo Hadi Nubroho Yang terhormat Dan Remkoso 43 Gatang Atau yang mewakili Yang terhormat PJ Bupati Prisew Bapak Adi Erwansyah Yang terhormat Ketua BNB Lampung Bapak AAPS HMH Para hadiri tapu undangannya Saya hormati Dan para kicau mania yang telah hadir Meramaikan acara PWI Lampung Kamp hari ini Alhamdulillah Mereka kita panjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang mana Berkat rahmat dan hidayahnya lah Kita dapat berkumpul bersama-sama Di lapangan ini Dalam rangka perlombaan Burung Berkicau Piala PWI Cup Yang mana menjadi Rangkaian Hari Pers Nasional Daerah tanpa ada halangan Suatu apapun Salawat serta salam Tak lupa pula kita sanjung-alungkan Kepada jenjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Serta keluarganya Para sahabatnya Dan para pengikutnya Mudah-mudahan di hari kemudian Telah kita semua akan mendapatkan syafaatnya Amin Ya Rabbal Alami Perkenankanlah saya Ina selaku membawa acara Membacakan rangkaian pelaksanaan acara Pada pagi hari ini Ada pun rangkaian acaranya Yang pertama Pembukaan Yang kedua sambutan dan laporan ketua BN16 Yang ketiga sambutan ketua PWI Provinsi Lampung Yang keempat sambutan ketua DPRD Provinsi Lampung Yang kelima doa Keenam penutup Dan dilanjutkan pelatakan kandang Burung Kelas Perko Fopimda Sebelum memulai acara ini Marilah sama-sama kita membacakan basmala Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya yaitu sambutan Sambutan dan laporan ketua BN16 Yang akan diwakili oleh ketua panitia Bapak Wahyudi Kepadanya saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Alhamdulillah Jujuh syukur Kepadanya kepada Allah SWT Yang mana pada hari ini Kita masih diberi kesempatan Untuk dapat hadir Di pada siang hari ini Dalam kegiatan ini Pertama-tama yang terhormat Kepada Bapak Ketua PWI Lampung Bapak Wirahadi Pusuma SIP Yang terhormat kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak Mingrum Gumai S.A.M.H Yang terhormat kepada Bapak PJ Bupati Pringsewu ADR Ransah Dan seluruh tamu undangan Yang hadir pada hari ini Para hadirin yang saya hormati Pada kesempatan ini Saya selaku Ketua Panitia Mewakili Ketua B16 Mengucapkan ribuan terima kasih Atas kehadiran Bapak-Bapak Dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini Perlu kami informasikan Bahwasannya Kegiatan ini Dalam rangka Hari Pes Nasional Dari PWI sendiri Dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Yang ke-62 Gelaran ini Adalah Satu gelaran Yang kami anggap positif Kedepan bisa Memajukan Ekonomi kreatif Khususnya di Perkicauan Karena Baru-baru ini kita Dihempas badai ekonomi Yaitu COVID-19 Kami para Kicau Mania Merasakan sekali Khususnya para pedagang-pedagang Yang Berkaitan dengan Perkicauan ini Alhamdulillah hari ini Nyata kita sudah didukung Oleh seluruh Porko Pindah Yang ada di Provinsi Lampung Dan kami juga menyampaikan Disini bahwa Pes Khususnya Lampung Ikut serta Ikut serta berperan Dalam rangka Meningkatkan ekonomi kreatif Khususnya Di Perkicauan Dan Saya selaku Ketua Panitia Mewakili seluruh Panitia Memohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila Nanti Pada pelaksanaannya Ada kekurangan Di sana-sini Semoga Dengan Harapan yang tulus Kami Berharap Ini bisa terus Berlangsung Hingga tahun-tahun berikutnya Demikian Lebih kurang Saya mohon maaf Bilai Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini kepada Bapak Wayudian Acara selanjutnya Yaitu Sambutan Ketua PWI Provinsi Lampung Yang akan Disampaikan oleh Bapak Haji Wirahadi Kusuma SIP Kepadanya Saya persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tabipun Alhamdulillah Yang saya hormati Yang saya banggakan Ketua DPRD Provinsi Lampung Pak Mingdum Gumai Yang saya hormati Perkopimda Disini Ada Kapolda Lampung Yang diwakili oleh Direktur Intokampolda Lampung Bapak Kombes No Yang saya hormati PJ Bupati Prinsewu Sekaligus juga Kepala Bapak Pendah Provinsi Lampung Bapak Adi Erlansah Yang saya hormati Ketua B16 Pak Rama Afriditia Yang saya hormati Ketua Ikwi Provinsi Lampung Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Ibu BNI Beswasari Wirah Ibu Suma Serta Para Undangan Yang juga Hadir Dalam acara Pembukaan PWI Lampung Cup Yang digelar Kolaborasi Antara PWI Lampung Dan B16 Puji Syukur Kehadir Allah Karena pada hari ini Kita masih diberikan Nikmat-nikmatnya Terutama nikmat Sehat Sehingga kita bisa Berkumpul Di Lapangan PKOR Wai Halimli Dalam keadaan Sehat Afiat Salawat Kita aturkan Kejunjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Woleh Sallam Warga sahabat Orang-orang Istiqomah Di jalannya Baiklah Pak Ketua DPRD Pak Dir Dan Pak PJ Bupati Kegiatan ini Memang benar Tadi Laporan Ketua Panitia Bahwa ini adalah Rangkaian Dari Kegiatan Yang digelar Oleh PWI Lampung Yang Dalam rangka Memperingati Hari Pes Nasional Tingkat Daerah Jadi Sebelumnya Kami memang Sudah menggelar Kegiatan Kali pertama Di awal Juli Itu adalah Uji kompetensi Wartawan Di Hotel Novo Hotel Lampung Setelah itu Kami menggelar Juga Bersih Pantai Clean Up Sumatra Clean Up Get in Action Yang digelar Juga PWI Bersama PT Coca-Cola Dan yang lainnya Di Pantai Teluk Betung Timur Yang menegaskan Kepada Masyarakat Bahwa memang Persoalan Sampah Bukan hanya Tugas Pemerintah Saja Tetapi Juga Semua Pihak Dan juga Tentunya Insan Pers Yang harus Ikut juga Mengedukasi Masyarakat Tentang Kebersihan Dan yang ketiga Kemarin Baru Sekitar Tiga hari Yang lalu Dua hari Yang lalu Kami juga Menggelar Diskusi Tentang Menegaskan Kepada Publik Bahwa Media Sosial Itu Bukan Produknya Pers Jadi Di sana Di diskusi itu Kami Menegaskan Juga Kepada Publik Bahwa Apa yang Diciptakan Oleh Media Sosial Itu Adalah Informasi Dan Apa yang Diciptakan Oleh Wartawan Itu Adalah Berita Dan Kalau Informasi Bisa Bohong Kalau Berita Itu Tidak Boleh Bohong Jadi Ada Penanggung Jawabnya Kami Menyatakan Kepada Publik Bahwa Kami Bukan Media Sosial Tapi Kami Adalah Wartawan Pers Yang Harus Menyajikan Sebuah Informasi Yang Benar Dalam Bentuk Berita Dan Ini Kegiatan Hari Ini Juga Merupakan Rangkaian Terakhir Dalam Mengerti Hari Pers Nasional Tingkat Daerah Itu Menggelar PWI Lampung Kap Ijin Bahwa Hari Pers Nasional Sebenernya Itu Diperingati Setiap Tanggal 9 Februari Jadi Pada Tanggal 9 Februari 1946 Itu PWI Lahir Bersamaan Dengan Diperingati Hari Pers Nasional Kemarin Kami Sudah Memperingati Lampung Terima kasih Pada Pemprov Lampung Dan Juga Tentunya DPRD Lampung Yang Mensupport PWI Lampung Bisa Menghadiri Kemarin Di Sumatera Utara Di Sumatera Utara Langsung Dihadiri Oleh Pak Presiden Jokowi Untuk Kami Ikut Serta Merayakan Memperingati Hari Pers Nasional Di Kota Medan Dan Untuk Di Provinsi Provinsi Lainnya Memang Biasanya Menggelar Peringatannya Pasca Dari Hari Puncaknya Di Hari Pers 9 Februari Dan Lampung Kami Sepakat Pemprovinsi Lampung Memperingatinya Di Hari Juli Palembang Sumatera Selatan Itu Nanti Di Bulan Agustus Mereka Melaksanakan Juga Hari Pers Di Tingkat Daerah Nah Tentu Ini Kegiatan Pui Lampung Cup Ini Menjadi Ajang Kami Juga Mengapresiasi Dengan Adanya Kolaborasi Dengan Pihak B16 Kami 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 Mengucapkan Terima Kasih Yang Setinggi Tingginya Kepada B16 Yang Mau Berkolaborasi Dengan Pui Lampung Kami Juga Sangat Percaya Terhadap B16 Sebagai Sebuah Komunitas Yang Memang Menjaga Tentunya Sportivitas Dalam Sebuah Perlombaan Kicau Burung Kami Juga Mengapresiasi Terhadap Para Kicau Mania Yang Hadir Disini Kami Ingin Mengenalkan Bawa Pwi Inilah Pers Pers Itu Tidak Hanya Dia Fungsinya Mengedukasi Atau Mengkritik Dalam Rangka Membangun Tapi Juga Dia Harus Peduli Terhadap Semuanya Yang Dia Bisa Bermanfaat Untuk Publik Kicau Mania Ini Kami Melihat Juga Lampung Burungnya Memang Menasional Dan Pwi Harus Mendukung Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Warga Kicau Mania Lampung Wartawan Pun Juga Banyak Sekali Pak Ketua Pak Pj Bupati Padir Wartawan Pun Banyak Sekali Yang Memang Mencintai Menjadi Juga Warga Kicau Mania Terutama Di Pwi Lampung Di Beberapa Kabupaten Kota Banyak Juga Yang Menghubungi Untuk Terus Menggelar Kegiatan Ini Dan Sentunya Kami Terima Kasih Kepada Semua Pihak Terutama Porkopimda Yang Memang Men-support Kegiatan Ini Semoga Kegiatan Ini Nanti Kedepan Bisa Kita Terus Melakukannya Berkelanjutan Tentu Harus Juga Mendapat Dukungan Dari Semua Pihak Tentunya Salah Satunya Adalah Porkopimda Dan Terutama Kepada Pak Ketua DPRD Yang Memang Dari Awal Men-support PWI Lampung Dalam Menggelar PWI Lampung Kap Bekerjasama Dengan B16 Demikian Mungkin Sambutan Dari kami Sekali lagi Kami Terima kasih Juga Kepada Semua Pihak Terutama Panitia Yang Sudah Bekerja Keras Mengelenggarakan Kegiatan Ini Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dan Kepada Allah Saya Mohon Ampun Ijin Menutup Budaya Memakai Budaya NU Ini Pak Ketua DPRD Karena Baru Kepilih Ketua PWNU Kemarin Dengan Hidu Allah Yakin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kada Bapak Haji Wurahadiku Sambutan Acara Selanjutnya Yaitu Sambutan Ketua DPRD Provinsi Lampung Sekaligus Membuka Acara Secara Resmi Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Mikrup Gumai SHMA Kepadanya Saya Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bapak Kita Semua Tabibun Yang Sormati Saya Banggakan Ini dari Bokok Bindah Yang Haji Mewakili Kapolda Lampung Pak Haji Tengkang Polda Lampung Pak Kompas Wahad Dibroho Dan Ini Duga Ini dari Korem Ada Tadi Yang Mewakili Ini Sohib Saya Mitra Kerja Saya Kepala Kepala Bapak 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 Adik Tuan Sampai Bupati Bereng Sewu Saya Lebih Lebih Bapak Bupati Bereng Sewu Karena lama Ini Bukan 3 bulan 6 bulan Lama Dan Teman-teman Berenggara Kegiatan Rangkaian Put Arifes Nasional Yang Dilaksanakan Di Provinsi Rambung Pada Bulan Juli Kali Ini Dan Yang Saya Bangkakan Teman-teman Para Media Teman-teman Ves Yang Sempat Hadir Memberi Kegiatan Ini Ini Ada Dari Lidik ID Ya Dan Teman-teman Yang Lainnya Ini Ada Sohib Saya Beliau Ini Tahun 2000 Naman Saya Mendirikan Ikatan PES Lampung Ya Ini Tahun 2000 Pak Aji Setelah Saya Dengan Teman-teman Pada Waktu Membidani Kelahiran Aji Ya Dengan Beliau Cepat Saya Dihusir Pak Jadi Politisi Ya Dengan Rahmat Tuhan Yang Mayasa Allah Pada Pada Kesempatan Pagi Menjelang Siang Hari Ini Ya Kita Sama-sama Kumpul Disini Melaksanakan Kegiatan PWI Lampung Kamp Kicau Mania Yang Di BK Boleh Teman-teman B16 Lampung Juga Bipinan Saudara Ramah Prinsipnya Bahwa Ini Juga Saya Berkena Apresiasi Setinggi Tenggih Bapada Teman-teman PES Bahwa PES Itu Tidak Ada Kicau Di Berita Saja Tapi Juga Ikut Andil Dalam Beberapa Event Tadi Dicebut Kata Ketua PWI Dan Masuk Berapa Bersoalan Sosial Masyarakat Tidak Hidup Dan Lain-lain Kita Berikan Support Dan Ini Juga Bagian Yang Terpisah Dari Bada Apa Namanya Yang Perlu Kita Juga Tingkatkan Karena Memang Itu Desa Dekat Sampang 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 Merauke Sampang Sampang Rute Ini Kan Kita Juga Bisa Pukiri Flora Dan Pohonanya Tuk Teragam Ini Juga Salah Satu Untuk Yang Dileksan Kata Oleh Teman-teman Fes Khususnya Dari PWI Dalam Kesempatan Pagi Siang Menjelang Siang Hari Ini Kami Selaku Berkomendian Pada Pris Support Tanya Pak Kita Support Kok Yang Gini Gini Tadi Saya Berlaku Pak Adi Banseng Saya Sanya Kalau Ada Alasan Teman-teman Kita Juga Bisa Ada Depresi Ya Prinsip Terima Bukannya Menangkal Tapi Seratu Rahmi Kebersamaan Yang Perlu Kita Tingkatkan Dan Kami Kita Jadi Harapkan Juga Bukan Teman-teman PWI Teman-teman Yang Lain Juga Teman-teman Ini Juga Saya Dapat Informasi PWI Ada Tiga F1 Termasuk Di Meto Dilaksanakan Ada Salah Polsek Juga Di Badan Lampung Yang Melaksanakan Kegiatan Yang Menurut Ini Berwarna Dengan Kegiatan Pada Kesempatan Hari Sekali Lagi Dan Berikan Apresiasi Sini Kegiatan PWI Dan Teman-teman Juga Teman-teman Melaksanakan Kegiatan Pijau Mania B16 Lampung Pada Kesempatan Hari Ini Dan Atas Ijin Teman-teman Semuanya Ya Perkenankan Saya Membuka Acara Ini Dan Ucap Bismillahirrahmanirrahim BW Lampung Yang Juga Dipasilitasi Teman-teman P16 Melaksanakan Kegiatan Event Pijau Mania Di Provinsi Lampung Khususnya Teman-teman Lampung Dengan Resmi Dibuka Mohon maaf Kalau ada yang Tidak disebut Wabila Topik Walaikidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Minggu Bumai SHMH Atas Samputama Acara Selanjutnya Yaitu Doa Yang Akan Dipimpin Oleh Bapak Eka Setiawan Kepadanya Saya Persilangan Atau Yang Mewakili Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim ikat kami memohon padamu ya Allah agar cara ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar tanpa ada halangan satu apapun robbana hati nafi dunia wassalam wabillahirrohi wassalam terima kasih kepada Bapak Wahyudi semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahalanya acara selanjutnya yaitu penutup sebelum menutup acara ini marilah bersama-sama kita membaca Alhamdulillahirrohmanirrohim Sebelum memasuki acara ini diadakan sesi foto bersama diadakan sesi foto bersama-sama kita yang mendengarkan kepada Bapak Wahyu Hai 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 saya share Seremonia pembukaan itu BWI lampu kap Minggu 37 hai 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 selamat menikmati saya puji bapak ibu silahkan lihat kamera 1,2